Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Edukasi mengenai vaksin hari ini Apa benar vaksin itu bahaya dan penuh bahan kimia? Oke, ini ada gambar yang pertama tentang kandungan vaksin covid Sinovac Di situ gambar dari radio kesehatan Kemenkes sangat jelas ya Kandungan vaksin Sinovac dari virus yang sudah dimatikan, inactivated virus Jadi benar-benar sudah dimatikan dan tidak mungkin atau sulit untuk hidup lagi dan menginfeksi Kemudian ada aluminium hidroksida, ya ini bukan maksudnya aluminium, aluminium panci ya bukan Dan beberapa zat yang lainnya Dan vaksin Sinovac tidak mengandung borax, formalin, merkuri, pengawet, dan yang lain-lainnya Jadi ini justru menunjukkan bahwasannya kandungan vaksin covid itu jelas dicantumkan Tidak ada yang disembunyikan Para ilmuwan jujur dan amanah ilmiah Tidak sebagaimana perasaan ke orang bahwasannya vaksin ini ada yang disembunyikan, konspirasi, dan Vaksin covid ini tidak mengandung bahan bahaya Dinyatakan aman oleh BPOM Dan memang aturannya kalau tidak dicantumkan bahannya tidak bisa keluar izinnya Dinyatakan aman oleh BPOM dan pengawas obat seluruh dunia Dinyatakan aman oleh ilmuwan seluruh dunia Dipakai oleh seluruh negara dunia Dan berbagai dewan fatwa di dunia mengeluarkan fatwa halal covid dari MUI, dari Malaysia, dari beberapa negara Mesir, dan sebagainya Nah kemudian gambar selanjutnya Nah ini gambar tentang kandungan telur ya Saya ambil dari Warstech.com Nah ini memang nama kimia Dari kandungan telur Nama kimianya memang seperti ini ya Ada glutamic acid, arpatic acid Dan dari sekian kandungan bahan kimia ini Inilah kandungan dari telur Jadi memang nama kimianya memang seperti itu Dan memang beberapa makanan-makanan yang lain juga ada bahan kimianya Permen yang kita makan Jadi yang paling sederhana aja Permen Itu juga adalah bahan-bahan kimia disitu Mulai dari pengawet buatan Pewarna buatan Perasa buatan Ini baru permen ya Makanan yang sederhana Belum makanan yang lebih komplit Lebih komplit lagi Seperti anda makan pizza Anda makan keju Anda makan ini tuh ada Pengawet Ada kopi saset Pecinta kopi saset Saos Makan mie ayam Bakso Kemudian ada kopi Itu ada pengawet Pewarna buatan Atau mungkin sering makan Snack-snack ya Snack bungkusan Itu pasti ada Pewarna buatan Pengawet Itu semua bahan kimia Nah kemudian di gambar selanjutnya Ini ada gambar Buah pir ya Buah pir ini saya ambil dari Tini Rulkom Ini buah pir Ini mengandung formaldehid Lebih banyak daripada vaksin Dan memang formaldehid ya Ini nama kimia ya Bagi sebagian orang yang Mohon maaf Anti Bahan kimia ini serem Begitu bahaya Padahal juga mengandung Seperti itu Nah Sehingga Apa namanya Kalau ada orang yang suka makan Snack bungkusan Atau apalagi makan mie Makan permen Makan es krim Makan burger Dan sebagainya Lalu Orang ini Mohon maaf ya Teriak-teriak Saya gak mau dimasukin Bahan kimia ke tubuh Maka ini pendapat yang Benar-benar tidak benar Padahal dia masukin Bahan kimia terus tuh Minimal permen deh Permen itu pasti Ada bahan kimianya Pengawet Pemanis buatan Ya apalagi makan es krim Ya Dan Kemudian ini Slide yang Gambar yang terakhir Saya ambil dari Kemenkes Nah ini Kandungan Bahan kimia dari rokok Ya jadi rokok pun jujur ya Mencantumkan bahan kimianya Dan jujur mengatakan Bahaya Bikin mandul Bikin kanker Dan setahu saya Rokok belum ada Sertifikasi amannya Dari BPUMM Bahkan tidak ada Fatwa halal dari MUI Tentang rokok Ya bahkan di rokoknya Sendiri tertulis berbahaya Jadi ini mohon maaf Sekali lagi Kalau ada perokok Yang mohon maaf Teriak Vaksin itu bahaya Vaksin itu bahaya Maka ini mohon maaf ya Terlalu Gitu ya Sungguh terlalu Ya mengatakan Mungkin demikian ya Edukasi tentang vaksin Pada hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih